Aku mau bahasnya sama kalian nih, dari Sena dulu ya berarti ya? Sena dimana adalah menjadi ayu, ayu kecil ya, ayu kecil besarnya itu si Penting Bentang tuh kalo gak tau tembuka, Cibodas, terus... Abung, Ancol, Ancol Oh Ancol lo udah, udah hatam banget, sampe males ngerti Ancol lo Bikin-bikin lip-sync Kemarin aku tempat bikin itu iseng kan, bikin-bikin lip-sync gitu kan Coba yuk pik, kita bikin lip-sync yuk, iseng aja gitu loh iseng bikin lip-sync Kita bikin konsep nostalgia lah, disitu aku cerita banyak mungkin nanti kalian bisa lihat Ternyata ya viewnya 2 minggu aja udah 500 ribu nih Kita harus bikin, kita harus bikin Jadi kita bikin yang berkonsep, ini ya Artis silik, artis senior juga Padahal kan kalo gak begini, kita gak bisa segala tenami kan Kita gak tau kabar desainnya gimana Kamu juga udah lupa kali muka aku enggak? Enggak, enggak, kayaknya kalian begini-gini aja sih Aku yang berubah ya, aku yang berubah ya Iya, kalian berubah ya, karena masa kamu mau segini terus? Dari kental Soalnya diri mukanya gak berubah kan? Iya, diri gak berubah, diri Iya, diri mukanya gak berubah Iya, gak berubah Dari yang berubah, diri masih ini Cuman mungkin subscribe juga gak nyangka kalo dirinya se-nice ini, sebaik ini, se-lembut ini gitu loh Iya, banyak yang bilang, aku tuh aslinya itu jude, katanya antagonis gitu, sombong Aku aslinya tuh baik, baik gak sih? Kamu Sunda ya? Enggak, aku Sumatra Halembang Apa Halembang? Kalo Rana Arab ya? Nami aku Cainis Cainis, Aras Cainis, Aras Huseinah bin Abdad ya? Bin Abdad Binti dong Binti dong? Huseinah binti Abdullah Muhammad Abdad Panjang lah Oh Huseinah Oh Huseinah Iya, namaku Huseinah binti Abdullah Muhammad Abdad Binti Abdullah iya jadi kan gini Sen, kamu selalu dipasangkan sama diri, nih jahat, lain-lain kamu pernah gak sih berpikir dulu, kok pokoknya gini terus sih gak pernah di switch, gak ada lawan-lawan lain gitu loh ada yang merasa bosan gak sih dengan peran seperti itu? aku sih gak bosan, karena aku sebenernya cinta banget sama Genta jadi kayaknya gak pernah bosan sama Genta cuman aku pernah dikasih peran antagonis sama Pak Budi waktu itu kamu sama Kalelia deh, aku lupa aku tiga kali doang sih, kayaknya kedua kali di Cipi Genta jadi peran antagonis karena ririnya lagi main di mana gitu maksudnya main di Genta juga, cuman di judul apa gitu nah aku tuh, tapi aku ngomong sama saudaranya pokoknya aku kalau acting jahat tuh gak bisa ketau jahat karena ketau yang jahat, aku tuh paling gak bisa ketau jahat soalnya muka-muka kamu juga ngomong kateraniaya tapi aku pernah jadi jahat berdua riri ya kita ngisahnya si salsa apa? apa ya tah? tuh kan Mbak, Papa lebih sayang sama Sinta Papa pilih kasih aku gak mau Papa kayak gitu sama aku juga iri ayo, ayo gak boleh ngomong kaya gitu kenyataannya begitu kan Mbak? oh si salsa apa kabar ya Salsa ya? kita ketemu aku tetep begitu iya dongong iya iya Salsa tapi dia makanya gak berdua sih aku doang kayaknya udah mungkin boleh nanti next iya nanti kita buat konten sama Salva tapi seru sih kalau misalnya bareng-bareng ada Arnold, ada Rafi iya dikumpulin dia bisa kalau bareng-bareng gitu saya ditambah ya waktu itu kita kumpul semua Pakal, grupnya, jahat iya kita punya grup soalnya oh, ada grup oh ada Kak Mahesa juga oh iya, Oma Hesa iya, aku ketemu Oma Hesa terakhir di Kondangan oh iya, om Riri juga Kondangan, Kak? Ines, Ines oh, Konesa Ines, itu apa JWB? iya, 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 iya ada lagi nih, satu sinatron yang pernah bareng juga itu judulnya di sini kita ngebutin judul kalau diuliki soalnya saya pernah salah ngebutin ya ampun ratusan film terus kalau salah ya majar lah ya udah 15 tahun lebih ya kan dikomen rame memang para fans ini mereka tuh detail banget mereka tau setiap adegan setiap apa yang kita bahkan gak tau mereka tuh bisa tau ini ada satu film yang menarik judulnya Aku Bukan Anak Tiri anak tiri-anak tiri juga sih berita Aku Bukan Anak Tiri nah di sini kan Shayna jadi si email ya email kecilnya ya aku anak kandung anak kandung iya, anak umut ya anak angkat iya, anak angkat ceritain dong tentang apa waktu kalian syuting Aku Bukan Anak Tiri soalnya kan waktu aku kan sudah besarnya sama email kan sama email sama si Alinta ya sama Alinta nah waktu kecilnya tuh ada kejadian seberapa sih atau proses syutingnya tuh seperti apa oke oke karena aku disitu pake tongkat ya kak peke tongkat pinjang iya, tongkat pinjang nah aku kan gak ngerti kan cara pakenya gitu jadi sebelum syuting pasti aku latihan dulu diajarin dulu kayak ini begini, begini, gini dan ya karena belajar gitu ini aku sempet sakit karena emang gelantum aku beneran-beneran bener-beneran kakak dulu bener-bener kayak orang pincang beneran gitu sakit terus tapi lama-lama lebih terbiasa kan aku syuting berapa hari sih pokoknya itu awal-awal aja sih sakitnya udah bisa gitu dan itu aku disisanya beneran sama diri lagi sama Tante Sally sih sebenernya aku disisanya jadi sebenarnya memang spesialis wanita-wanita teraniaya terus aku kayak dilempar gitu gara-gara yang diri fitnah aku siapa sih jadi siapa sih pokoknya fitnah yang kaca jatuh itu loh kayak hatapannya iya kamu tokonya apa namanya disana lupa lupa oh iya kalo sobat tau tulis di kolom komen tokonya saya enak tuh di film aku bukan aktif tuh apa ya kalo diri diri tokonya apa di film aku di film aku aku anaknya Celia anaknya Celia tapi dia gak tau kok dia anak angkat iya gak tau jadi memang gak tau kok anak angkat jadi mesok gitu padahal anak-anaknya dia oh tapi benci karena aku cacat oh dia gak bisa terima namanya tuh gak bisa terima diri namanya dulu waktu kecil lupa tulis di kolom komen kalo misalkan tau nama dari kecil ini siapa gede nya jadi si Alenta nah diantara 2 film ini yang paling kalian suka tuh yang mana dua-duanya sih soalnya aku suka dua-duanya susah ya susah ya itu beda-beda yang aku bilang kan dari pemilihan karakter terus kalo misalnya aku udah bilang kalo misalnya aku sempet bilang teman-teman di vlog kalo misalnya pemen genta tuh ya itu-itu aja kalo misalkan si Sena gak bisa misalkan si 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 Riri si Riri misalkan kayak tadi si Riri sibuk di judul lain yang gede nya Sena gak dia gak akan ngambil pemain baru lagi di luar iya 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 ya otomatis kerjanya bertambah ini bisopan tambah duit nya lagi banyak ya gak tau ya itu kan rezeki ya tapi memang dulu bukan hanya terjadi di pemain senior pemain mudanya itu pemain strip juga seperti itu itu kenapa kalian sering melihat pemainnya ya Sena Riri Sena Riri Sena Riri Udah kita perempuan tuh, kalo ini gak ini, yaudah Tiga ini, nah ini dua judul, nah ini tiga judul Sedangkan produksi pada saat waktu itu, banyak banget Satu hari bisa tiga judul ya Satu hari bisa tiga judul Aku pernah, Kak, jadi aku syuting di dua judul Genta kan oper-operan kan Nah aku yang satu tuh perannya jadi putri Yang satu jadi kiki, aku kebalik dia Di film yang ini aku ngomongnya Karena tuh kebalik, karena dioper-oper kan Jadi aku tuh kebalik Tapi gapapa kan Dhabi Iya, iya bener Tapi walaupun Dhabi kita juga tetap harus mokong Tapi kasarananya bilang, gapapa gapapa Ntar pas yang aku salahnya di cut gitu Jadi close up ke siapa Close up ke siapa gitu Dipintar-pintar orang editor aja Jadi itu aja yang lainnya ya Kalo gak Sena, ya diri Karena aku inget temen Sena, ya kamu Salsa paling kan Jihan Jihan Kak Lisa, lu udah mau lulus dia Jihan? Nama Sinelight Sinetron ya Jihan 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 tuh bukan nama Sinetron Jihan main juga di Sinetron Jihan Aku juga main Riri yang namanya nih Jihan Jihan itu ini ya Dia itu Stripping bukan? Jihan stripping Iya aku cuma inget judul loh beneran Karena aku inget Sekarang tuh inget ya dari nakang tiri Karena yang saling ditek Aku main gak sih di Jian? Main gak tuh Jian? Jian tuh kayak Mi ya? Imel terus yang pemain itu Oh iya yang Bangi tuh Gitmar Gatau aku gak pernah coba shooting sama dia Karena aku mainnya sama yang lama-lama aja Aku Aku dulu waktu digenta itu kan Pas sebelum ada Riri Belum ada yang lain Kan anak kecilnya cuma aku doang Nah pada saat itu aku lagi mau shooting Kan kalo kita lagi Aku shooting sama Karevi Tapi sama Kak Coki Naskah baru tuh suka turun Kayaknya ini, 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 ini Nah aku mainnya sama Karevi lagi Ya kalo gak salah Maka Coki juga sama aku Nah kenapa aku Tadinya tuh gak ada sebenernya Perannya tuh laki harusnya namanya Tono Karena anak kecil gak ada Paji Soleh ngomong sama Pak Budi Suradaranya Paji Soleh Gimana kau usahin aja Karena aku udah pernah shooting sama Pak Aji Kan Pak Aji kan gak suka kalo anak kecil yang susah diatur Maksudnya kalo sama aku udah pernah shooting Jadi gampang gitu diaturnya Nah gimana Pak Budi kalo diganti aja namanya jadi Tini Segini aja gitu Terus kata Pak Budi Oh iya udah boleh-boleh Karena semuanya emang harus Persetujuan Pak Budi Ya udah Sino aja Ya udah akhirnya aku jadi Perannya jadi Tini Aku baca yang Tono Tapi pokoknya jadi Tini Karenanya ada anak kecil lain Kita itu anak kecil juga gak terlalu banyak sih Iya Oh iya kalo cowoknya ya Yang paling langkahnya ya Raffi Itu paling langkah jadi anak Kalo saya kecil ya Arnold Nanti sekarang beda banget loh Pak Iya udah ini ya Iya beda banget Dia udah kurus Tinggi kan Kurus tinggi Si Raffi Iya Arnold Gede sama Iya Arnold Karena bapaknya juga tinggi banget Tapi Arnold emang dari idul Kecil emang udah gede Udah gede Karena emang dia lebih tua dari kita Iya Arnold lebih tua dari kita Iya Arnold lebih tua dari kita Ini tuh jadi Tuyul 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 gitu kan Tuyul Tuyul gitu kan Tuyul tuh Tuyul tuh Identik Tuyul tuh Identik Tuyul Ada Rudolf juga Rudolf Yang kayak bule gitu kan Oh iya Rudolf itu Itu kemana itu Rudolf Iya Rudolf terus Tuyul Tuyul Cerec Eh coba tuh Raff Sidik juga Sidik masih eksis Mereka ketemu Aku gak pernah sih Sidik Genta Aku sama Sidik gitu Aku pengen sama Raffi Arnold Kalo sama Sidik aku di luar malah Kalo di Genta gak pernah sama Kalo bisa pengen di luar juga Aku sebelum Genta justru luar dulu Luar dulu ya Aku iklan dulu sih awalnya Iklan ya Abis itu udah masuk Genta udah gak bisa kemana-mana kan Iya Karena kita belum kelar syuting aja udah Terus skenario baru Kalo kontrak ya di Genta Genta Genta, eksklusi Oh eksklusi Aku Pagi Aku kontrak berapa? 10 episode ya Terus abis itu lanjut 100 episode Aku mami gak mau Karena bisa main di luar kan Tapi aku main di luar Aku tetep di Genta Tapi Riri kontrak selesai pisak lagi Iya Tapi belum nyampe selesai kok pak Masih ada 30 episode lagi Karena Riri di Jihan gak main Aku pas di Jihan itu udah mau kontrak Tapi aku main di Genta Eh di Jihan Tapi sebenernya masalah kontrak Itu Apalagi Genta gue itu paling hebat Masalah kontrak Ini Uang makan kita bilang kan dibelanjai ya Makan Tapi vitamin apa susu ada Iya Karena transport beda lagi ya Aku akan terjemput juga Pokoknya enak deh kalo di Genta Ya iya aku pernah sempat tadi Aku yang makur Cuman emang di hutan terus sih waktu itu Iya emang di hutan terus Iya emang di hutan terus Ternyata ya Aman bunga, gemore, gitu-gitu aja Salingnya Cinere juga Cinere ya Rumahnya Pak Anwar ya Siapa sih Pak Anwar ya Siapa sih Pak Anwar ya Pak Anwar ya Rumah Pak Anwar itu Itu yang aku buka anak tiri rumah Pak Anwar Iya Ada pikru rumah gede di Cinere Cirende Cirende Iya Cirende Pak Anwar Cirende rumahnya Pak Anwar Cinere rumahnya Pak Tommy Pak Tommy Iya Pak Dede yang itu Pak Dede Pak Dede yang itu Pak Dede Pak Ragnan Pak Deding Pak Deding Pak Deding Pak Deding Pak Sofie Ibu Sofie, Ibu Sofie itu penuh ramon Jadi kemarin itu, kita mau datengin sehat-sehat lama Jangan-jangan Isang kesama HP Pertama yang kita datengin, kita rumah putih itu sudah punya target Kalau kita bisa datengin rumah putih, ini hebat Itu rumah Bu Indra Indra, ini legend banget rumah Orang paling tau rumah putih Oke, itu nanti dulu deh Kita datengin Ibu Sofie Enggak Isang kan, dimohon, ngasar ke Ibu Sofie Masih sama gak bentukan? Pas mau lihat tuh, rumah ini dijual, dikembok Kamu sempat main gak? Pak Pujo, Pak Pujo, Pak Pujo Pak Pujo, Pak Pujo Pak Pujo, Pak Pujo Itu aku sudah di primode itu disitu Amal Karev yang mau mencoki Jadi memang banyak banget sehat-sehat kita yang Masih pada ingat Nanti kalau misalkan mau kita datengin Tulis di kolom komen ya Jujur asap, ngebujuk Sena ini Susah, susah Aku gak pedek, aku gak cantik Aku bukan gak cantik Maksudnya, jadi aku tuh gak mau muncul Karena aku emang sebenernya udah gak pasang foto Karena itu untuk menutup-menutup kecantikan aku Oh, korom-korom Kayaknya kok beda sama yang di DNA kemarin ya? Bukan, Pak Aku paling gak mampu foto kecil Gak ada yang komen, mau lihat muka sekarang Terus aku emang gak pasang gitu Terus ada yang komen Mungkin gak pasang foto tuh karena mukanya sekarang udah jelek Aku gak tanggepin Itu temen aku yang tanggepin Eh, dia kan cantiknya cuma buat suaminya doang Karena emang dalam zam tuh cantiknya kita cuma untuk suami aja gitu Gak ada tanggepin, jangan masuk kamar, Nangis Langsung masuk insi kan? Gak, karena gini Iya lah Sambil apa ya? Sambil lagi lagu Gak, karena orang punya hak buat berbicara tapi kan kita juga punya hak buat gak ngedengerin gitu Jadi kayak kita yang perlu dengerin kita ambil yang baik-baik aja yang positif dan yang negatif khusus sana Iya, bener-bener kabus-babus Diklarifikasi, Sayana bilang kenapa dia tidak mau pasang foto Ya sebenernya tuh gak mau karena aku emang udah gak pasang foto gitu Sayana sudah berhijrah ya sobat Sudah mau nikah sih sebenernya Kok kebalik sama Lisda ya? Lisda sampai sana dari jenis kan kita ketemu Makanlah nyari Makanlah nyari-nyari Makanlah nyari-nyari Makanlah nyari-nyari Karena emang gitu loh Namanya pemain genta ya Sejaim-jaimnya kalo kita ketemu kadang ya Kalo suka ini kan Tapi ya kadang hubungan kita Kita tuh dari sutradara sampe PU tuh masuk ruang kostum tuh Iya, kayak gitu Kalo di PH lain tuh gak bisa kayak gitu Yang bukan Aku pernah shootman di PH lain Aku dulu belum jadi perang-perang utama gitu kan Aku pernah jadi stand-in kak Oh, stand-in? Iya, jadi tuh Pra-utamanya lagi kemana Aku yang cuman belakang-belakangnya doang Dulu aku pernah kayak gitu Di PH luar ya Terus aku masuk ruang kostum Ada satu pemain yang pemain inti tuh sombong banget gitu Terus ngomong makeupnya di depan kita ya Ngomongnya, ini nih stand-in jangan di ruang sini dong Oh iya? Iya, kayak gitu Terus ini tuh untuk pemain inti gitu Terus pake orang lain lah Maaf ya di luar aja gitu Kalo di Genta gak ada kayak gitu Gak ada Gak ada Kita semua keluarga Itu luar biasanya Genta Buarna Gak tau kenapa ya banyak banget Ngambil pemain tuh Orang-orang bantu Iya Orang Sunda Bukan Ica itu ya Dan rambutnya pirang dulu ya Iya, yang Ica Yang poni-an Gitu bukan sih Perasaan dulu dia poni-an deh Itu samping tuh Ada bisa Ada penyiar ya Bukan bukan, Ica Ada Ica Amputi warang Bandung Aku tau Dia bareng-barengan sama Susi Rambutnya kalo gak salah sempet dicat deh Iya, dulu dicat Warna blonde Apa? Golden brown Golden brown Inget banget loh Iya, aku inget kalo itu Iya, masih kecil Masih kecil, masih inget ya Gak muri-muri Main kartu Genta Tapi apa Maunya aku krunya semuanya yang Genta yang dulu Karena Genta yang Kok aku kena syuting Bukan yang Genta yang sekarang gitu Beda Beda yang dulu Oke Jana Ini aku udah di Youtube Temu Video clip Kamu waktu Masih kecil Dan mungkin kamu Masih inget atau sudah lupa Oh iya Oh iya Bisa Marno Bisa Marno Bisa Marno Oh iya Susah ya Bisa susah Yo Marno Susah Oh iya Marno Tunggu kan aku janji Oh iya Ternak begitu suaranya sih Ini devin apa? Gatau, aku lupa Gak inget Gila ini apa sih ini? Kalo salah tau tulis-telom komen ya Ini gugulnya apa sih? Bersara gak? Engga Masih gila apa? Wih Masih gila Masih gila Masih gila Masih gila banget Masih gila Ini kalo misalkan saya tanya Riri sama Sena Lebih suka pemainnya Afdal atau Temi? Liri Afdal Eh karena ada ke Afdal disini Masih gila Masih gila Aku dua-duanya Soalnya aku syutingnya Selalu sama ini juga sama Sama KTM juga sama Aku ke KTM juga sama Aku kan suka jadi papa aku Yang paling suka kalo udah gedenya itu siapa? Aku? Sena Aku Aku kan paling kayaknya KPNT dan dua-duanya aku suka Karena aku emang deket sama mereka juga Gak menurut kamu yang paling cocok untuk Yang paling cocok Yang paling cocok Ke KPNT kayaknya yang mukanya mirip Iya baru apa bilang? KPNT yang Yang paling mirip Nah kalo Riri Aku Karatu Dia paling sering banget sama Karatu Dia seneng sama Karatu Aku inget banget Dulu waktu kecil Riri Gedenya Kak Sela Sela Oh Dia bilang Aku maunya Karatu Dia bilang Aku gak mau Kak Sela kan jadi gitu Aku inget banget Iya seolah itu sama Kak Sela yang gak Sebel aja gitu Oh Cukup 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 Aku emang mantap Tua-tua Riri Dulu kan emang nyebelin Gak kalem Gak kalem Jadi Sebel orang Kalo Riri tadi yang paling suka apa tuh? Favorit Kalo emangnya pernah lebih Bawa naro putih Kalo Sena? Kiri ke kanak kiri Iya bener Kalo orang ketemu aku nih Ih si bawang merah katanya Kalo ke mall tuh belanja Bukannya melal belanja Tapi aku pernah denger cerita Autoshooting Bawang merah Bung putih kan aku digantikan Karena aku tim emas Terus Katanya Yang jadi bawang putihnya itu Marah disisa Matang Terseli melotot Terif Iya Jadi dia tuh Matinya total kan Nah dia Kalo aku kan Digituan aku actingnya nangis Kalo dia mau melotot Terus Jadi Tante Seli yang Apalah melotot melotot Terus Dengar Jangan Kamu ngelos Matanya Gak kayak gitu Kamu ngelas Matanya Gak kayak gitu Kalau saya itu dia syuting pertama ya? Iya, iya. Oh, belum pernah sama di Sally ya. Terus kalau Riri ini sama kayak lo, bos, suka terbang-terbang juga ya? Iya. Suka terbang-terbang juga? Terbang-terbangnya? Dia terbang elang, gitu-begitu. Capul. Bagi blue screen, blue screen. Shooting-nya kayak gila ya, kayak gila-gila. Kita ada yang ke atas tapan. Ya, ya, aku di atas. Kenapa pake blower? Gila apa Riri? Oke sobat, tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Ini dia Shena, masih tetap cantik. Masya Allah, masih tetap muda. Setiap puji aku ngomong Masya Allah ya. Jangan kenain. Dan Riri juga ternyata memang tidak se-antagonis yang di toko. Dan saya juga kaget, ternyata Riri juga sudah berhijab sekarang. Kebanyakan anak kita memang berhijab. Pokoknya terima kasih Shena, Riri yang udah ngempatin waktu untuk ada di vlog. Ya, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi. Karena kalau di dalam agama itu kan silaturahmi itu bisa nonton penyebur, nonton mudah rezeki. Mungkin nanti kalau video bagus, Mas. Ya mungkin nanti kalau video bagus, kita akan bikin konten lagi. Ya mungkin si Shena bisa nyanyi-nyanyi sedih. Tapi ada yang request katanya pengen liat acting baiknya Shena sama jahatnya sama aku. Mungkin lagi bisa lihat. Ya mungkin tulis di kolom komen. Kalian mau liat actingnya Shena sama Riri versi sekarang. Karena sudah gedehnya. Pasti penasaran banget dan pasti akan bagus banget. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat ketemu di vlog update selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb.